Pemirsa Dinas Perdagangan Kabupaten Banjar mencatat kenaikan harga sejumlah bahan pokok di beberapa pasar tradisional. Kenaikan tertinggi dialami cabai rawit, tomat, daging ayam res, dan bawang merah. Usai libur Natal dan Tahun Baru, harga sejumlah bahan pokok di beberapa pasar tradisional di Kabupaten Banjar terpantau normal. Meski sebagian komoditi mengalami kenaikan harga. Seperti cabai rawit yang rata-rata mengalami kenaikan Rp10.000 per kilogram, bawang merah naik Rp6.000, tomat naik Rp2.000, dan daging ayam potong naik Rp500. Sedangkan bahan pokok lainnya seperti beras, ikan, minyak goreng, dan sayur mayur terpantau stabil. Setidaknya hal ini disampaikan Kepala Bidang Perdagangan dari Dinas Perdagangan Kabupaten Banjar, Ferryansyah. Ia menegaskan bahwa kenaikan yang terjadi di sejumlah komoditi masih dinilai wajar karena berada di bawah 9%. Sedangkan penyebab kenaikannya, ia perkirakan akibat faktor cuaca yang sempat menghambat pendistribusian bahan pokok. Dari mulai dari acara maulitan kemarin untuk permintaan meningkat, sementara pasokan ke pasarnya ini kurang karena cuaca ekstrem. Nah, itu langkah pertama kami meningkatkan monitoring. Yang kedua, kami nanti, antisipasi kedua, kami cuma kerjasama dengan blog, institutor. Apabila memang terjadi kelangkaan sampai dengan sebulan-dua bulan ini, kami akan adakan operasi besar. Sementara itu, salah seorang pedagang ayam di Pasar Bauntung Batuah Martapura, Mas Liani mengatakan bahwa kenaikan harga tersebut sudah terjadi sejak dua minggu terakhir. Ini harganya normal saja, Pak. Normal saja, Cil. Berapa harganya, Cil? Rp40, Rp50, Rp60. Kalau yang baru itu Rp60. Kalau yang ini, banyak-banyak ini. Kalau dahulu berapa, Cil? Kalau Rp20, stabil. Berapa stabilnya? Tahun baru saja. Oh, habis-habis tahun baru saja? Antara Rp40 lah, Cil lah. Rp45. Rp45 lah. Iya, Rp60. Pihak dinas perdagangan terus memonitoring intensif harga bahan pokok di sejumlah pasar tradisional. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Pihak dinas perdagangan terus mempunyai bahan pokok di sejumlah pasar tradisional. Pihak dinas perdagangan terus mempunyai bahan pokok di sejumlah pasar tradisional. Pihak dinas perdagangan terus mempunyai bahan pokok di sejumlah pasar tradisional. Pihak dinas perdagangan terus mempunyai bahan pokok di sejumlah pasar tradisional. Pihak dinas perdagangan terus mempunyai bahan pokok di sejumlah pasar tradisional. Terima kasih.